Selain berperan dalam pembinaan para pelaku UMKM, PLN melalui rumah BUMN juga berperan untuk membina para generasi milenial untuk menjadi entrepreneur yang unggul. PLN UID S2JB juga mendorong rumah BUMN Jambi menjadi pusat pembinaan dan pengembangan generasi milenial agar dapat melahirkan entrepreneur unggul. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Cek TV sudah beralih ke siaran digital dan Cek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Cek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Cek TV. Agar kata saya Rinda Udina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas Cek TV, inspirasi kita. Selain berperan dalam pembinaan para pelaku UMKM, PLN melalui rumah BUMN, juga berperan dalam membina para generasi milenial untuk menjadi entrepreneur yang unggul. Hal ini senada dengan ungkapan Stapsus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga. Satu kegiatan sharing session rumah BUMN yang digelar dalam rangka memperingati hari jadi BUMN ke-25. Arya berharap rumah BUMN menjadi pusat pembinaan dan pengembangan usaha para generasi milenial. Selain itu di rumah BUMN ini, akan diusulkan untuk dibangun dapur halal bagi para pelaku MKM dan milenial, serta membuka gerai rumah BUMN di kawasan res area, rumah sakit, dan bandara. Dalam kesempatan itu, Arya menyampaikan bahwa pihaknya akan membuat dan berkolaborasi dengan BUMN dalam program-program yang dapat memberikan dampak nyata bagi milenial dan UMKM. Itu jadi bangun, jadi setiap pameran kita bangun jaringan di sana gitu. Kayak Singapura kan yang ngajak Kadin, habisnya nuntut sama Kadin, mana jaringannya? Jangan cuma suruh kami pameran gitu. Jadi gitu mas, karena memang kita terbuka ya, bahwa yang namanya BUMN ini juga untuk ekspor dia memang, memang kami enggak ekspornya besar-besar sih ya, bukan UMKM. Jadi UMKM, bukan kami tuh kerjanya ngekspor, iya, ngekspor pesawat, gitu ya, susah kan. Ngekspor kapal, itu di ekspor, itu jaringan kita kuat banget. Ngekspor helikopter, ada. Ngekspor senjata, iya. Ngekspor pupuk, kita punya. Tapi untuk retail gini kami enggak punya. Makanya saya ngubek, 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 ngubek selama 3 tahun nih. Munter-munter terus cari jaringan, mana ini gitu. Makanya setiap pameran saya cari jaringan, kalau enggak ada jaringan saya enggak mau. Sementara itu, Setia Di selaku senior manajer keuangan, komunikasi, dan umum PLN UID S2JB, wakili general manajer menyampaikan komitmennya dalam pembinaan dan pengembangan UMKM melalui program DGSL dan optimalisasi rumah BUMN. Sharing session di rumah BUMN Jambi. Rumah BUMN Jambi ini tadi seperti disampaikan oleh Pak Ria Sinovisinga bahwa ini merupakan salah satu rumah BUMN yang terbaik di tingkat nasional. Dan rumah BUMN ini sudah dikelola sejak tahun 2016. dan sudah menelorkan juga UMKM-UMKM yang naik kelas sebanyak 24 UMKM. Dan ke depan kita harapkan UMKM yang kita bina ini lebih banyak lagi yang naik kelas sehingga tujuan daripada rumah BUMN ini. Tim Liputan, Cek TV melaporkan. Tim Liputan, Cek TV melaporkan.